Wakil Presiden Republik Indonesia, Kiai Haji Makruf Amin mengapresiasi perkembangan pesantren Asia Zili yang berada di Pakis Kabupaten Malang. Hal ini disampaikan oleh Makruf Amin pada kunjungan kerja yang dilakukan di pesantren tersebut. Saat ini pesantren Asia Zili miliki 6 cabang yang fokus pada pendidikan tahfiz untuk menghasilkan para penghafal Al-Quran. Selain itu, pesantren ini juga memperkuat pendidikan formal dari pendidikan dasar, menengah hingga perguruan tinggi. Wakil Presiden Indonesia, Kiai Haji Makruf Amin melakukan kunjungan ke pondok pesantren Asia Zili, Pakis Kabupaten Malang. Kunjungan tersebut dilakukan pada hari Jumat 28 Juni pekan lalu. Pada kunjungan tersebut, Wapres menghadirkan halakoh kemandirian pesantren, meresmikan unit sekolah pesantren, dan meninjau hasil produk pesantren. Wapres Ma'ruf Amin mengapresiasi kiprah pesantren Asia Zili yang fokus pada pengembangan tahfiz Quran, namun juga memperkuat pendidikan santri melalui berbagai pendidikan formal yang berkualitas. Ini acara di pesantren Zili, Zili ini berbasis tahfiz Quran, dan Zili ini ternyata punya enam cabang. Masih di sekitar sini, ada juga di luar sini, masih di malam, ada malam yang lupa suruan. Basisnya adalah tahfiz, jadi sudah cukup tua, yang sudah melahirkan, pendidinya sudah wafat, dan sudah banyak hafiz-hafizah yang lahir dari sini. Tapi juga ternyata dikembangkan, dilengkapi dengan berbagai lembaga pendidikan, seperti formal, seperti SOMK. Dan tadi saya lihat, masih yang banyak sudah melahirkan produk-produk. Ada kopi, ada apa-apa tentu, hasil-hasil pertanian, dan sudah banyak, akan sudah mulai ada keinginan untuk juga bersama-sama dengan produk-produk pesantren yang lain. Produk yang Jawa Timur kan, dikembangkan OPOP, ya. One pesantren, one product. Jadi ternyata di sini, dari saya lihat, banyak sekali. Di Malang saja sudah banyak, akan sudah ada yang Adfor, kan Pak? Sudah ada yang ekspor. Nah, Anur itu sudah mengekspor produk, dari produk, one pesantren, one product, dari OPOP, yang dikembangkan di Jawa Timur. Itu sudah, sudah artinya, pesantren-pesantren ini sudah bergerak, yang kita inginkan, dan menjadi besar pemberdayaan ekonomi masyarakat. Pesantren Ashazili dapat menjadi modal pengembangan pendidikan pesantren yang relevan dengan kemajuan zaman, sehingga merindikan pesantren dapat berkembang dan menghasilkan alumni yang memiliki kemampuan agama kuat, namun juga memiliki skill keilmuan yang mumpuni dalam berbagai bidang.